Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kesempatan ini, akan membahas mengenai tanda-tanda weton yang sudah terisi hodam penjaga berenergi besar. Bagi beberapa golongan orang tertentu, memiliki hodam sudah menjadi seperti gaya hidup. Selain untuk membantu kehidupan orang tersebut, hodam juga dapat berfungsi sebagai penjaga gaib. Tentunya dengan izin Tuhan semesta alam. Tingkat kesaktian hodam diukur dari usia hodam tersebut, semakin tua usia hodam, maka akan semakin ampuh kesaktiannya. Hodam yang berusia tua ini, sudah pasti memiliki energi yang besar, namun hodam yang berenergi besar, belum tentu merupakan hodam yang sakti. Suatu weton yang sudah terisi oleh hodam penjaga yang berenergi besar, kerap kali akan memuculkan beberapa tanda. Tanda weton yang terisi hodam penjaga yang pertama adalah, sering mencium wangi-wangian mistis. Hodam penjaga yang memiliki energi besar, bisa menunjukkan eksistensinya dengan mudah, salah satunya adalah dengan munculnya wangi-wangian mistis, seperti bau dupa, bunga melati, dan lain-lain. Tanda terisi hodam penjaga berenergi besar selanjutnya adalah, sering melihat penampakan dari hodam tersebut. Manifestasi makhluk halus menjadi suatu wujud nyata yang dapat dilihat dengan mata lahir kita, membutuhkan suatu konsumsi energi yang sangat luar biasa besar. Hodam penjaga berenergi besar ini apabila sudah memiliki kesaktian tinggi, biasanya akan mengambil sosok atau wujud yang manusiawi, seperti orang sepuh, orang berjubah, dan lain-lain. Namun jika hodam penjaga tersebut belum memiliki kesaktian meskipun energinya besar, dia akan menampakkan wujud aslinya yang kadang terkesan menakutkan dan berlebihan. Tanda weton yang terisi hodam penjaga berenergi besar yang ketiga adalah, sering mengalami ubun-ubun yang berdenyut. Tanda tersebut terjadi sebagai akibat energi hodam yang besar, di mana dia ingin mengadakan kontak batin ketika ingin menyampaikan sesuatu. Selain ubun-ubun yang berdenyut, telinga yang berdenging juga seringkali sebagai akibat energi hodam yang terlalu besar, ketika ingin menjalin suatu komunikasi dengan tuannya. Tanda selanjutnya dari weton yang terisi hodam penjaga berenergi besar adalah, munculnya karakter yang tidak biasanya. Energi hodam penjaga yang besar, secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepribadian dari orang tersebut. Hal ini bukan berarti kerasukan, namun memang karena efek samping dari energi hodam penjaga. Sebagai contoh adalah orang yang memiliki hodam harimau yang berenergi besar. Energi hodam harimau tersebut, dapat memicu munculnya sikap yang emosional dan mudah marah pada waktu-waktu tertentu. Tanda terisi hodam penjaga berenergi besar yang lain adalah, sering mengalami kesurupan. Hal ini sangat umum terjadi, terutama bagi mereka yang masih dalam proses penyelarasan energi. Dalam penyelarasan energi ini, jika tidak memiliki wadah yang kuat, akibatnya adalah sering kehilangan kontrol atas kesadarannya sendiri, si hodam dengan energinya yang besar akan mendominasi dan mengambil alih raga dari orang tersebut. Tanda ke-6 weton yang terisi hodam penjaga berenergi besar adalah, sering mengalami sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Hal ini juga kerap terjadi kepada mereka yang sedang dalam proses penyelarasan energi. Hodam dengan energi besar, akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelarasan. Benturan-benturan energi hodam yang sedang dibentuk untuk menyesuaikan dengan wadahnya, kerap kali akan menimbulkan rasa sakit yang tidak jelas secara medis. Dan apabila orang yang terisi hodam berenergi besar tersebut tidak memiliki fisik atau wadah yang kuat, imbasnya adalah orang tersebut bisa menjadi gila, bahkan akan meninggal. Oleh sebab itu, sebagai saran, jika Anda ingin memiliki hodam, carilah seorang yang paham dan mengerti sebagai guru pembimbing Anda. Tanda weton yang terisi hodam berenergi besar selanjutnya adalah, memiliki kepekaan terhadap hadirnya energi lain di sekitarnya. Jin juga adalah makhluk yang memiliki sifat seperti manusia, sehingga ketika dia merasakan ada energi lain di sekitarnya, dia akan mencari tahu, bahkan apabila energi lain tersebut lemah, hodam dengan energi besar tersebut tidak akan segan untuk membulinya. Tanda yang kedelapan dari weton yang terisi hodam penjaga berenergi besar, adalah memiliki kekuatan fisik yang melebihi orang normal lainnya. Kekuatan fisik ini akan muncul setelah orang tersebut berhasil menyelaraskan energinya dengan energi sang hodam. Ciri jika terisi hodam penjaga berenergi besar yang kesembilan adalah, memiliki suatu ilmu dengan energi yang kuat. Ilmu tertentu ini akan berhasil dikuasai setelah penyelarasan energi, dan energi hodam yang besar juga akan membuat ilmu tersebut kuat. Ingat bahwa kuat belum tentu sakti, tetapi sakti pastilah kuat. Tanda weton yang terakhir jika terisi oleh hodam berenergi besar, adalah memiliki aura kewibawaan yang dominan. Aura yang dominan dan berat dari suatu hodam berenergi besar, kerap sekali memunculkan suatu rasa takut, bukan rasa hormat dan segan. Bahkan seseorang yang auranya dominan dan berat, akan membuat orang di sekitarnya merasa sesak, pusing, dan tidak nyaman. Demikianlah video channel nasib dan hoki mengenai tanda-tanda weton yang sudah terisi hodam penjaga berenergi besar. Ingatlah bahwa kendali tetap ada pada diri kita sendiri. Makhluk apapun dari luar termasuk hodam hanyalah sebatas support, besar kecil pengaruhnya, kuat lemah energinya, maupun tinggi rendah kedudukannya. Semua bergantung pada apa yang diikutinya, yaitu manusia. Terima kasih telah menonton!